Nah ini, Mas Romy ini kan seorang hipnoterapi, ya? Apa jangan-jangan pas nembak udah yakin bakal diterima? Enggak sih, karena kan sebagai praktis hipnoterapi kan saya juga memberikan orang counseling, konsul, ya kan? Jadi belajar human behavior, nah intinya sih 5 bahasa kasih itu harus dipenuhi, bukan cuma suami istri, pasangan, kakak adik, rekan kerja. Kan kadang ada yang timnya, dia tuh sukanya dipuji, sama bosnya cuma dikasih hadiah. Dia kan, aduh, gue udah achieve, kok bos gue gak perhatian? Padahal bosnya perhatiannya beda, gak ngecas akhirnya, gitu. Ada yang cuma, wah hebat ya, kamu luar biasa, achieve. Wah dia udah, wah adem, gitu. Siap orang caranya beda-beda. Beda-beda, ngecasnya beda-beda. Oke, nah ini kita coba mau rekade kan, ceritanya Kak Romy ini mau nembak Kak Uri dengan percaya diri. Temannya Wendy, pesimis, bakal diterima. Nah tiba-tiba, Ayu ditanya sama Wendy, tapi dia juga, apa sih? Apa itu? Apa sih itu? Tulis adanya gak jelas. Makin abis, tah, tulisannya. Spidolnya abis. Tapi dia juga gak bakal diterima, maksudnya Wendy nembak, Ayu. Enggak, Pak Wendy nanya Bu Ayu yang temennya, Kak Uri, gitu. Maksudnya gimana sih, Mama? Ini lama-lama lu habis spidol. Oksa aja, oksa aja meragain ya, oksa aja. Oke, yuk kita coba ya. Jadi gitu ya Kak Uri ini temen-temennya, temen-temennya, kalian gitu. Iya kan? Udah, bukan. Iya, Kakak May. Kak Romy mau nembak, nanya ke gue, gue pesimis. Terus gue tanya lagi Kak Ayu, Ayu juga pesimis. Jadi Kakak nanya ke Wendy, gue mau nembak Uri ini kira-kira dirimang. Lu habis spidol lama-lama kita habis. Tersabar habis. Siap ya, siap ya. Kamera Rul. Berarti Uri ini jadi Romy Rafael gitu ya? Enggak, enggak. Oh oke. Lu jadi temen lu, lu nanya ke gue. Gue pesimis kalau lu bakal diterima. Oh oke. Kamera Rul. Ex-gen. Wen, aku, gue mau nembak si Uri ini kira-kira gimana ya? Diterima nggak ya? Aduh, lu jangan berharap deh, Uri kan lu tahu sendiri. Kayaknya, dia nggak suka sama lu deh. Bukan tipenya. Oh gitu ya. Tipenya dia, gue gue kayaknya deh. Enggak, enggak, enggak. Gue bercanda, gue bercanda. Tapi feeling gue ya, sebagai laki-laki. Soalnya kan dia orangnya cuek tuh. Lu kenapa pengen nembak dia? Emang lu suka banget temen dia? Iya, suka banget. Ini gimana? Kenapa lu suka sama dia? Habis, satu sekolah sini nggak ada yang cakep sih. Lah Ayu, emang lu pikir nggak cakep? Itu yang kedua, yang kedua. Yang kedua setelah Uri sih. Oh iya bener. Eh, sorry, sorry. Kalau Uri kan. Kalau bisa dua-duanya. Hah? Nggak bisa. Kalau Uri anak sekolah. Kalau Ayu tuh kalau nggak salah admin TU. Oh, betul ya? Iya. Beda-beda. Jangan, 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 jangan. Keliatannya aja muda. Keliatannya muda. Dia kerja di kooperasi. Bentar ya. Yuk. Uri, aku takut deh. Ini nih tukang es teh di kantin. Soalnya ini. Dendaman. Dendaman, dendaman. Dendaman, dendaman. Dendaman. Nggak apa? Apa, Wen, Di? Aku nggak bisa, Wen. Aku udah punya pacar. Gue tahu pacar lu tukang gendang. Gue apa-apa? Kak, si Romy ngomong. Kayaknya suka sama si Uri pengen nembak Uri. Menurut lu bakal diterima nggak? Kalau Uri, Ma, nggak terlalu suka sama yang gitu-gitu, Wen. Dia nggak suka sama cowok-cowok pakai baju hitam-hitam. Dia sukanya cowok-cowok kue kayak lu gini. Uri, si Uri tuh orangnya mutan. Iya. Namanya kan nama panjang lu tahu nggak sih, Ma? Apaan? Uri-uringan. Uri. Ya udah, lu kenalin aja yuk, gue bawa. Lu ngomong aja deh. Gue siapa cimis, tapi nggak mau lu ngomong. Uri, ini ada temen aku mau kenalan sama kamu. Kita ke situ yuk. Siapa sih? Nih, ada. Mana? Ngomongin dong. Lu nggak pede, omongin dong. Yaudah lu ngomong, gue sampein. Omongin dong. Yaudah lu ngomong apa? Mau nggak jadi pacarnya Romy gitu? Mau nggak jadi pacarnya aku? Uri. Temen aku kayaknya suka sama kamu. Si Romy. Pokoknya dia suka sama dia. Nggak, gue udah jelasin. Ini emang janda anak satu. Masa SMP udah janda. Uri. Iya, makanya nggak mungkin. Enggak, ini emang bukan beda. Kamu kalau mau kenalan langsung aja ke orangnya. Iya. Ke Rafaelnya. Kalau sama yang pakai topi. Biasanya kalau kamu jadian. Dia minta pajak. Boleh-boleh. Ngomong. Ngomong langsung. Ngomong langsung. Ayo, waktu dulu gimana? Waktu dulu. Waktu dulu ditelepon soalnya. Nembaknya. Gimana? Betul. Ya, anggap aja ketemu gitu. Coba. Bahasanya. Lagi dong. Iya, mengungkapkan. Mengungkapkan. Ingat nggak? Langsung aja. Mau nggak jadi pacarku gitu doang. Tatap matanya dong. Tatap. Kan ditelepon. Jadi pada saat itu komunikasinya masih ditelepon. Ditelepon. Teleponnya itu yang kret. Puter. Puter. Ya, gue punya. Gue punya. Teleponnya begini. Krak.